mendokumentasikan perjalanan JBL jalur perlintasan langsung sebidang nomor 40 peta Surabaya Sidoarjo dari 2022 masih aktif mengamankan perjalanan kereta api sampai ditutup tahun 2024 terdiri dari tiga episode episode kedua di tahun 2023 JBL 40 mulai kena imbas pembangunan Frontex Sidoarjo Surabaya dan pembangunan Playover Aloha masih aktif menjalankan mengamankan perjalanan kereta api meski dalam raya Juanda Surabaya sudah ditutup total di episode ketiga di tahun 2024 kita melihat JBL 40 sudah tidak diaktifkan sudah tidak ada penjaga dan tanda pelang JBL 40 telah dilepas mendokumentasikan kondisi JBL 40 di tanggal 14 Mei 2023 nanti kita juga akan berpapasan dengan kereta api Tumapel kereta api Tumapel pertama kali beroperasi pada tanggal 14 Januari 1971 melayani lintas Surabaya malam kondisi arah JBL 40 tanda-tanda pembangunan Playover mulai pengalian pengalian arus lintas dan penutupan sebagian area kerja dengan tank penutup nampak dan kejauhan JBL 40 pada awalnya KA Tumapel peluncurannya membawa tiga kereta kelas walaupun hanya layanan selas tiga penumpang diberi fasilitas berupa kudapan dan air minum serta dilengkapi dengan perang waktu itu perjalanannya tercepat yang ditempuh saat itu 80 menit sampai Turabaya dengan tiga kali perjalanan pulang pergi sejak 1 Juni 2014 kereta api Indonesia kembali mengoperasikan kereta api Tumapel sebagai kereta api lokal sebelumnya nama Tumapel sempat hilang dan hanya disebut sebagai penataran kereta api ini berhenti melayani penumpang di semua stasiun di lintas Malang Surabaya kecuali stasiun Tengon stasiun Sukorejo dan stasiun wono kerto di lintas Malang Surabaya kita akan lihat dari pencapaan tempat terintasi Tumapel untuk tarifnya sendiri sekitar 10.000 untuk sekali perjalanan KA Tumapel melintas menuju CBL 40 selamat menikmati